Dalam episode kali ini, Mr. Suyat jalan-jalan akan menguat misteri di balik angkernya bangunan kosong bekas pabrik Jiu. Conan setiap karyawan yang bekerja di sana selalu diganggu bahkan kerap kali bisa menjadi korban, terlebih yang sudah berstatus menikah. Hingga saat ini, bangunan tersebut terbengkalai tak berfungsi dan hanya dijaga seorang penjaga malam. Oke pemirsa, ketemu lagi dengan saya, Mr. Suyat jalan-jalan, malam ini Mr. Suyat akan menguat pabrik yang terbengkalai bekas peninggalannya Jepang, pabrik Jiu, di mana keanehan-keanehan terjadi di setiap harinya. Konon, korban bertaburan setiap harinya sekitar tahun 1980-an ketika itu, pabrik ini digunakan oleh pribumi sebagai kantor. Oke, malam ini Mr. Suyat ditemani oleh Nyai Ica. Oke, langsung saja kita ketemu. Oke pemirsa, Mr. Suyat sudah ditunggu oleh narasumber setia kita, Nyai Ica. Oke Nyai Ica, bagaimana pandangan Nyai setelah masuk kawasan pabrik Jiu ini? Oke, yang saya rasakan aura negatif itu di sebelah sini. Ini sangat negatif. Dan saya juga merasakan aura positif itu di sebelah sini. Oh, di sebelah sini Nyai? Iya. Berarti Nyai hamil? Iya. Oh, ternyata Nyai Ica saat ini posisinya hamil penonton. Oh, no. Oke pemirsa, malam ini kita akan kedatangan Bapak Sumanto, pengelola pabrik ini ketika terbengkalai. Bapak Sumanto ini mengurus sendirian pabrik ini. Oke, Bapak Sumanto, monggo. Oke, Bapak Sumanto, pengalaman-pengalaman apa yang Bapak Sumanto alami ketika berdirinya pabrik Jiu ini? Iya, gini mas. Kalau pengalaman pertama itu sangat-sangat mengerikan. Pada saat itu kan masih zaman Jepang. Zaman Jepang? Iya. Banyak sekali hantu-hantu berkeliaran. Tapi untungnya Alhamdulillah, saya dan tim saya sudah mengkondisikan. Mengkondisikan. Itu sekitar tahun berapa, Pak ya? Tahun sekitar 1940-an. 1940-an itu Pak, Bapak masih kecil? Atau sudah dewasa seperti ini? Alhamdulillah, Mas. Dari tahun 1940 sampai sekarang ini, kayak gini, saya. Luar biasa penonton. Ternyata Bapak Sumanto belum pernah sekalipun merasakan kecil. Oke, Bapak Sumanto. Mungkin sekiranya Bapak mau memberitahu rahasia apa yang bisa membuat Bapak Sumanto ini awet muda terus? Ya mungkin ini hobi dan pekerjaan saya itu sejalan. Maksudnya, gimana Pak Sumanto? Di sini kan pabrik minuman, Mas. Sedangkan saya senang sekali minum. Senang, Mas, Bo? Bukan mabuk. Minumnya senang. Minumnya senang. Tidak sampai mabuk. Jadi Pak Mato habis minum? Tidak, Mas. Tidak, tidak. Tidak minum saya. Masa kerja kok minum. Tidak baik. Oke, Pak Mirsa. Daripada kita semakin pusing ditemani narasumber yang bikin pusing, kita panggil satu narasumber lagi yang sekiranya membuat solusi di malam ini. Kita panggil Ustadz Bus Kopi. Mari, Kang. Mari, Kang. Oke, Kang Bucang. Penrawan Kang Bucang pada pabrik Ciu ini seperti apa, Kang? Terima kasih. Assalamualaikum. Dari tadi, saya di belakang kamera ya. Mengamati tempat ini. Saya bertanya kepada salah satu penghuni di sini. Itu ceritanya dulu itu. Ada salah satu pegawai. Ini kenapa itu? Meliheng kan? Pegawai sini. Itu sering mabuk. Kurang. Ya, Kang. Barat ini dulu ada kolam Ciu itu besar sekali. Kolam Ciu, kan? Kolam Ciu. Nah, ketika dia kurang, mau beli lagi gak punya uang, dia nyemplung. Renang di situ sampai kemaknya. Akhirnya meningat. Itu kejadian itu tahun berapa? Nah, Itu tadi saya tanya. Itu sekitar tahun lima puluhan. Lima puluhan. Sepuluh tahun setelah berdirinya pabrik. Sepuluh tahun setelah berdirinya pabrik. Sepuluh tahun setelah berdirinya pabrik itu. Betul. Sangat bagus. Sekarang berjanjian, berjanjian, berjanjian banget. Kurang enak di sini. Nyahi, merasakan apa seperti tadi kok? Kegelisahan dari tadi. Ya, saya merasakan arah di belakang sangat panas. Sangat panas tadi. Ya, menurut Kang Jeng memang betul. Disitu ada energi panas. Terus satu isi. Iya, iya, iya. Ternyata di situ itu tempat pembakaran sampah. Betul seperti itu, Pak Mantul. Aura panas di belakang itu, kata Kang Jeng, begas pembakaran sampah. Betul. Dari Pak Mantul, mungkin kejadian-kejadian mistis di tempat pembakaran sampah itu seperti apa? Boleh diceritakan? Kalau saya pribadi ya sering, Mas. Sering sekali. Karena saya dari tahun 40 di sini. Jadi ya anak kecil lari-lari. Terus anak-anak agak besar lari-lari. Bahkan orang tua pun juga ikut lari-lari. Pak Mantul, yang kita tanyakan itu soal kejadian mistis. Bukan soal lari-lari. Oke, penonton daripada kita tambah pusing, tambah senting, mikirin Pak Mantul, kita tanya lagi ke Ustadz Bujang, Bas Kopi. Ustadz Bas Kopi, bagaimana Anda menanggapi komentar-komentarnya Pak Mantul ini? Apa ada kebenaran dari komentar-komentar Pak Mantul ini? Benar sekali, Mas. Benar-benar gila. Soal lari-lari? Betul. Ya, kalau masalah itu sebenarnya wajar, Mas. Setiap bangunan besar, gedung besar, kosong itu pasti ada yang lari-lari. Kalau Nyai, soal menanggapi komentar-komentarnya Pak Mantul ini, tanggapan Nyai gimana? Benar. Kalau ada orang berjalan itu sangat benar. Berlari-lari atau berjalan? Berlari-lari. Anak-anak? Iya. Orang dewasa? Iya. Oke, penonton. Ternyata tanggapan-tanggapan dari ketiga narasumber kali ini begitu sangat membingungkan. Oke, untuk Bapak Sumanto, terima kasih malam ini sudah memberikan keterangan-keterangan yang tidak masuk akal dan sangat-sangat membosankan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di acara selanjutnya. Mungkin ada pesan-pesan sebelum meninggalkan lokasi ini? Iya, Mas. Pesan saya. Tetap semangat. Selalu berdoa. Jaga mood. Gusti berkait. Iya? Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung tidur. Ampun, diterus akan menunjukkan. Oke, sepemirsa langsung saja kita menemui Ustadz Bujang Buskopi. Tiba-tiba Ustadz Buskopi menerima serangan. Ustadz Bujang dalam acara mediumisasi ini kita bisa mulai sekarang. Bisa, bisa. Oke. Jadi saya membutuhkan satu orang. Satu orang buat perantara ya? Kru. Mas. Katu, katu. Sini. Sini. Oke, Mas. Mas Nono. Ya, Mas Nono ya? Iya. Sudah izin Bapaknya tadi siap untuk jadi perantara? Siap. Oke, oke. Ini Mas Nono sudah terbiasa untuk lebonan. Iya, lebonan ya? Buat lebon. Perlukian juga ya? Iya, iya. Bisa dicoba untuk acaranya. Oke. 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 Ustadz Bujang Buskopi memulai ritual memasukkan mediasi ketubuh Mediator. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Biasa. Nama. Nama kamu siapa? sejak kapan kamu di sini sejak kapan kamu di sini tahun berapa di sini aku rasanya kok aku suai ini gini terus kamu kok suka mengganggu orang pacaran ya kenapa kamu tidak suka sama orang berpasangan dulu aku jomblo maka ngga ganggu apa yang pacaran ini di korong-korong tidak suka dengan kaum pacaran orang-orang kaum piambaan gue bian mati ngomong kolam jiwa ya aku bian nyemblong kolam jiwa ngomong-ngomong 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 mungkin bisa-bisa di wak lagi tentang tempat ini oke taktikoni awak mau penunggu sini harap gini lalu nah terus kepanung unravel ngomong-ngomong ngomong-ngomong nggak kok bisa kamu ngarep hem mak ever kok anak mister suya calren-calren aku aku tekon 생ng terakhir tetang jawabği tenang ya stay ham nomor tiang menu rumors listen murid radraduc aku tekan pesan terkas memori Piro pesan gas orang jawab memori Piro gimana kita perlu bicara oke Pusat sepertinya kegiatan ini sama sekali tidak mau kelempungan bagaimana solusi Bukat benar Mas ya karena si ini tadi tidak mau ngasih tau sudah saya reka kali tidak mau ngasih tau ya solusinya yang terbaik tidak saja semuanya lebih oh uuuh lepacindul biar saya ketemu lagi tinggal uuuuh Ustadz templor wajib selamat menikmati